Seorang perempuan di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh sembilan orang laki-laki. Polisi berhasil menangkap satu orang dan masih memburu pelaku lainnya. Kami sengaja tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Aksi penganiayaan ini sempat direkam oleh warga. Dalam rekaman video terlihat korban dianiaya oleh sekelompok laki-laki yang menaiki sepeda motor. Menurut warga kejadian bermula ketika sekelompok orang dengan sepeda motor datang ke lokasi. Tak lama terjadi cekcok yang berujung penganiayaan. Ada dua orang nyamperin ke sini, yang satu pakai helm, yang satu pakai sweater hitam. Omongannya itu frontal lah, mau ribut ya. Ini cewek semua atau cowok? Cowok ini. Oh cowok awalnya. Awalnya cowok. Kalau kita ngribut ini baru saja ngomong gitu, langsung berantemnya. Berantem di sini. Menurut polisi, tindak kekerasan ini dilakukan karena masalah asmara. Saat ini satu orang sudah ditangkap, sementara para pelaku lainnya masih dalam pengejaran jajaran Polsek Citamiang, Polres Sukabumi Kota. Yang diketahui berinisial R, mengajak ketemu kepada korban PM di suatu tempat di TKP. Setelah sampai di TKP, si pelaku langsung membawa pelaku korban PM ke suatu tempat yang agak sepi dan bersama teman-temannya langsung melakukan pengoroyokan.